Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Informasi lainnya saudara, Gubernur Ciawategah Ganjar Pranowo meminta agar masyarakat untuk bersabar dan menahan diri tidak mudik untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Priyadi, meminta pemerintah tidak memberi kemudahan operasional terhadap seluruh moda transportasi umum menyusul larangan mudik pada lebaran tahun 2021. Gubernur Ciawategah Ganjar Pranowo menegankan masyarakat Ciawategah di perantauan untuk tidak mudik pada lebaran tahun ini. Imbauan tersebut untuk menghindari adanya lonjakan orang yang terpapar COVID-19 mengingat kondisi COVID-19 di Jawa Tengah yang mulai landai. Bentuk antisipasi pemudik yang nekat mudik, Ganjar akan melakukan koordinasi dengan kepala daerah dan dinas terkait agar tidak ada pemudik yang masuk ke Jawa Tengah secara besar-besaran. Ganjar menegaskan biaya akan melakukan tes COVID-19 bagi masyarakat yang masuk ke Jawa Tengah. Jika ditemukan terindikasi COVID-19, piangnya telah menyiapkan ruang isolasi yang kemudian diteruskan ke rumah sakit. Sekali lagi prinsipnya ayo kita menahan diri. Karena data epidemiologis kita hampir setiap kali kita ada libur agak panjang, orang pulang rame-rame, pasti terjadi peningkatan. Karena vaksin kita kira-kira pada bulan Mei nanti juga baru mulai kenceng-kencengnya, kita akan lakukan ya sabar dulu agar kemudian kita bisa tuntaskan untuk bersama-sama bisa melawan COVID-19 ini sehingga keputusan ini saya kira keputusan yang paling bijak. Nah kita minta dukungan dari masyarakat untuk itu dan tentu pemerintah daerah akan menyiapkan segala sesuatunya. Setidak seperti tahun lalu, maka kita mesti menyiapkan lagi, nanti kita rapatkan dengan para kupati wali kota. Ya apapun namanya pasti ada yang bolos nanti, ada yang nekat. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan perlu upaya ekstra untuk menghambat orang dalam pepergian karena saat ini masyarakat Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19 dan kondisinya masih sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau bicara pemerintah pusat melarang, ya kami di kota Semarang pasti akan mendukung, mensupport dan mengamankan supaya kita juga tidak mengizinkan orang mudi. Cuma PR besarnya saya rasa harus seimbang di dalam sebuah pengambilan kebijakan itu dengan hal yang ada di lapangan. Apa maksud Pak saya? Maksud saya kalau sudah dilarang mudik, ya moda-moda transportasi yang mendukung mudik ini jangan dimudahkan. Misalnya ini, ngomong dilarang mudik, tapi kereta api tetap jalan, bis jalan, pesawat jalan, dan seterusnya ya. Mungkin perlu ada sebuah upaya-upaya yang lebih ekstra lagi untuk menghambat orang tidak dengan mudah, dia kemudian pulang dari atang-atang dari barat ke timur pada saat ini. Itu saran saja. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik. Namun biaknya berharap ada keseimbangan dengan kondisi di lapangan, karena untuk transportasi umum seperti kereta api dan pesawat masih diperbolehkan sehingga perlu adanya kebijakan yang sama.